Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua jumpa lagi dengan saya Teguh Samsul Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada Untuk di jumpa kali ini Saya akan coba membagikan tips dan pengalaman Proses Melakukan penyayatan bonsai kelapa Yang usianya sudah 7 bulan ya Silahkan teman-teman simak videonya Let's go Oke teman-teman kita akan lakukan Proses penyayatan ya Pastikan sebelum teman-teman melakukan penyayatan Pastikan pisau yang teman-teman gunakan Benar-benar tajam dan Steril ya Agar penyayatannya lancar dan tidak terhambat Ya Pada saat melakukan penyayatan Kita harus ekstra Hati-hati ya Jangan sampai mengenai bagian Tunas yang baru keluar Atau jangan sampai tergores dahannya Karena kalau misalnya tergores dahannya Nanti hasilnya kurang rapi Dan kurang bagus ya Jadi caranya cukup mudah teman-teman Ya ini bonsai kelapa Yang usianya sudah 7 bulan teman-teman ya Jadi tujuan kita melakukan penyayatan Kelepahnya Supaya dia tetap berdil Tidak tambah meninggi ya Ini usia sudah 7 bulan Teman-teman bisa lihat Dari daunnya yang sudah mulai pecah ya Jadi sudah ada pecah daun ya Sudah terbagi Jadi helayan seperti ini ya Nanti kalau usianya sudah 8 bulan Semua daun yang ini akan pecah Menjadi Lelai seperti ini Jadi Tambah kelihatan lebih menarik teman-teman ya Yang ini juga sudah mulai ada pecahannya ya Cuma kayaknya masih proses ya Selanjutnya kita lakukan penyayatan teman-teman ya Silahkan teman-teman simak videonya ya Jangan lupa tetap like dan komennya teman-teman Nah ini sangat gampang teman-teman ya Tinggal Kalau seperti ini kita tarik sedikit Jadi dahan yang ini tarik sedikit Terus Kita sayat mulai dari sini teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Jangan terlalu ditekan teman-teman Jadi cukup ditekannya Pelan-pelan aja teman-teman ya Jadi jangan terlalu menekan Akunnya nanti masuk sampai Bagian dalam Nanti bikin goresan tunas yang ada di tengah Nah seperti ini teman-teman Ini tujuannya Agar Bonsai kelapanya tetap kerdil Dan Dahannya Mekar ya Jadi mengembang Dan tidak akan meninggi Yang pasti teman-teman Tapi kalau tidak dilakukan penyayatan Lama-lama Ini pasti akan tambah tinggi teman-teman Nah ini teman-teman Ini pelepah seperti ini Harus kita buang Ini bisa dilenturin seperti ini teman-teman ya Dileku aja pelan-pelan Dia tidak akan patah Ya Sama halnya seperti ini Nah Supaya dia mekar Selanjutnya yang ini sama teman-teman ya Nah Kita ambil dari sini teman-teman Disini Tekanannya Yang terlalu dalam Agar tidak mengenai tunas Yang di bagian dalam teman-teman Selanjutnya kita Tarik Seperti ini teman-teman Nah Cukup sampai sini aja dulu Nah Seperti teman-teman Nah Terus ini pelepah ini kita buka lagi teman-teman Kita buka di bagian dari sini Selanjutnya kita Sayat bagian sebelah sini teman-teman Otomatis ini akan merenggang teman-teman ya Bisa kita bantu lukukan sedikit tidak masalah Ia tidak akan patah teman-teman Lukukan sedikit Seperti ini teman-teman ya Jadi daunnya jadi merenggang teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti usia 8 bulan Nanti dia akan pecah daun seperti ini semua Jadi kelihatannya lebih menarik teman-teman Oke teman-teman Setelah kita lakukan penyayatan Dan hasilnya seperti ini ya Hasilnya seperti ini Tadi juga sudah saya lakukan Perenggangan daun ya Otomatis dia akan kelihatan lebih mekar teman-teman ya Lebih mekar Oh iya teman-teman Untuk yang ini ya Ini kan masih ada bungkusan kainnya Takut teman-teman ada yang bertanya Ini bungkusan kain apa sih? Ini kemarin sengaja saya bungkus Karena lagi program akar tambahan teman-teman ya Karena kemarin ada akar yang kelihatan masih agak muda ya Masih putih Jadi kalau misalnya tidak ditutup kain Dia akan layu teman-teman ya Coba kita buka ya Apakah sudah mulai Warnanya sudah mulai coklat atau belum ya Jadi kalau warnanya sudah mulai agak tua Baru kita bisa buka Atau bisa terkena panas matahari ya Kalau masih putih Dikkhawatirkan Akan layu ya Kalau akarnya layu Sudah pasti nanti Bonsei kelapanya Ikut mati juga teman-teman Saya akan coba buka kainnya teman-teman ya Kita lihat akarnya Apakah sudah mulai Menua belum? Kalau akarnya sudah mulai Agak kecoklatan Itu tandanya sudah mulai tua Dan akarnya sudah mulai kuat Jadi Kalau pun terkena sinar matahari Dia akan aman Tidak akan layu lagi teman-teman Coba kita lihat Teman-teman Nah teman-teman bisa lihat ya Ternyata ini masih ada akar yang Agak putih satu teman-teman Nah ini akar yang seperti ini Yang saya maksudkan teman-teman Ya Jadi kalau akar yang putih seperti ini Yang ini masih harus dibantu Tutup dengan kain teman-teman Kalau tidak dia nanti terkena matahari akan Layu Layu sudah pasti nanti Kering Dan berpengaruh terhadap Bonsei kelapa Bisa-bisa nanti daunnya juga ikut mengering teman-teman Pertumbuhannya tidak akan subur Jadi kalau masih ada akar yang putih seperti ini Ini kita masih harus bantu Tutup dengan kain Untuk sementara teman-teman Kita tutup kembali Menggunakan kain ya Agar Pertumbuhan akarnya Biar lebih Kuat lagi teman-teman ya Biar lebih kuat dan menuak Nanti kalau udah warnanya agak kecoklatan Baru kainnya kita lepas teman-teman Jadi dia tidak akan layu Dan kuat Walaupun terkena panas matahari Nah cukup seperti ini teman-teman Yang penting Terlindung dari panas matahari Oke teman-teman Sekian video kali ini dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa tetap like Subscribe Komen Serta share-nya Agar channel saya bisa berkembang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax